Halo Sobat Grid Motor, Brother Motor Plus, jumpa lagi nih, sekarang gue lagi ada di daerah Durian Sawit nih, sebelahnya BKT, ini ada motor yang unik nih, keren nih, ada motor bebek nih, motor bebek kayaknya udah dimodifikasi nih ya, tuh lucu banget gak, keren gak brother, warna merah, dia operan giginya, jadi pindah ke tangan, lucu juga nih modifikasinya, ini bengkel apa ya, coba kita akan cek ya, nah ini bengkelnya namanya Garasi K35, oke, nah sekarang kita lihat ya, kita sambangi onernya, bengkelnya bisa ngerjain apa aja ya, ada Asria lagi dikerjain, nah ini dia nih namanya nih, Garasi K35 juga masih ada ya, ini dengan mekaniknya lagi ngerjain masang, box itu ya, Restorasi Honda Astrea, nah kita akan berjumpa dengan mas Ipung, mas Ipung ini adalah owner dari bengkel ini ya, nah apa kabar mas Ipung? Baik, baik om, aduh selamat siang, selamat siang om, selamat siang, mas Ipung boleh nanya-nanya dong, silahkan, jadi ini ngomong-ngomong di bengkelnya apa sih mas Ipung? Ini bengkel restorasi, bengkel custom, untuk motor-motor klasik, biasanya kalau kesini anak-anak itu C70 Grand, gitu, kayak motor ini ya? Iya, kayak gini, ini lagi dikerjain, lagi di restorasi Ini kira-kira kalau di restorasi, ngerjainnya berapa lama mas Ipung? Kebetulan ini lagi santai om, kemarin lagi ada motor tempen juga, minta di, lagi pas trouble, jadi ini santai, biasanya kalau untuk motor ini dari dateng sampai ini 2 minggu 2 minggu ya? 2 minggu kelar Untuk restorasinya ya? Nah itu biayanya berapa mas Ipung? Ya, ya relatif ya om, ya tergantung aksesoris yang pengen dipakai si customer Oke, jadi kira-kira basicnya, standarnya tuh kita Round bisa di 2 sampai 5 om Antara 2 sampai 5 juta ya? Waktunya 2 minggu ya? 2 minggu Oke, nah kalau untuk motornya sendiri, model customnya ini harus dibikin Balikin ori atau bisa customnya? Nah, biasanya tuh ada yang pengen dibalikin ori, ada yang mau diubah bentuknya Dari Grand misalnya mau jadi 70, juga kita bisa Tergantung si ini om, tergantung si pemilik maunya apa? Kita ikutin aja Nah, ini basicnya ini rendah legenda om Oh, rendah legenda nih Saya ubah bentuknya jadi motor Simpson, motor Jerman 2 tak 50 cc Ini dijual nih om? Ya kalau harganya cocok boleh Berapa nih om kalau mau dijual nih om? Bukanya 20 om 20? Nah, brother, ini dibuka 20 nih Honda legenda dibikin Simpson nih? Simpson itu sekitar tahun 40-50an ya? 40-50an, tanky-nya memang mungkin ya split ya, kebisa ya? Nah, ini tanky-nya memang di sini, cuma ini saya pakai punya Honda 90s om Oh, Honda 90s Ya Untuk sininya, operanginya di... Nah, saya iseng aja pindahin jadi kayak mobil di tangan Di tangan nih? Karena kalau siapnya kan sepeda om, moped dia Oh, moped ya Oh, siap-siap, siap-siap, siap-siap Wah, keren nih, brother nih Jadi nih kalau beli part-partnya nih kayak... Kebetulan semuanya saya bikin om, kayak tromol saya bikin Oh, tromol bikin? Iya, swing arm saya bikin, dibegah sendiri, sama temen Dia kayak part-part ini, kayak lampu ini? Ini kan kayak ini, saya pakai punya Vespa Oh, pakai punya Vespa Iya, saya cocok-cokin, cocoknya kayaknya Vespa Kalau ini saya punya, punyanya saya 70, saya ubah om Ikutin bentuknya, saya ambil ininya aja, nanti saya bentuk Oke Ini juga joknya jok Vespa Pakai joknya joknya, ngakal-ngakalin ya? Terus, nah ini sepedanya nih, gue sana nih Luasannya bagaimana punya sepeda ontel Jadi memang cuma buat tepakan kaki aja Oke Nah ini yang sok depannya nih, model ini? Sok depannya, punyanya saya 70 om Cuma, pernya saya pindahin ke depan Oke, jadi ini modif lagi ya? Nah ini semua part-partnya ada ya? Terus, cara kalau kita mau kesini, itu caranya gimana om? Ya tinggal datang aja ngobrol dulu Maunya apa Itu datangnya kemana om? Jalan kolodel Sugiono Durensawit Dekat Lampu Merah, rumah sakit Durensawit om Jadi ini part-partnya memang udah disiapin ya? Lepasnya belum komplit sih, masih di rumah ini Sebagian aja mau dipakai Sudah berapa lama nih om disini om? Kalau disini saya baru 2 tahun om Sebelumnya di rumah Oke, jadi brother-brother yang pengen restorasi ya? Mau bentuknya ori atau mau di custom ya? Itu disini bisa ya? Bisa om Lepas nih, brother nih Jadi udah disiapin nih Ini ada tanki Ini tanki apa nih om? Ini tadinya bekas punya CB Twin 175 Punya temen omong-temen udah dibalikin Masih nitip disini Motornya udah kelar sih Motornya udah kelar Motornya udah kelar Barangnya belum diambil Mantap Nah, jadi semua part-partnya timut-timut ya? Jadi yang klasik ini Jadi kayak ada rantai ketengnya Semuanya komplit ini Untuk part-partnya nih ya Nah, lihat tuh part-partnya Jadi pokoknya disiapin Buat merestorasi Sampai tutup pentilnya juga ada ini Lampunya udah ganti LED ya Bisa pake LED nih kayaknya Om, terus kalo motor lama itu kan Masih AC ya? Apa DC ya? Bisa dijadiin AC-DC Bisa DC Oh, bisa om ya? Ya, tergantung Enaknya maunya Oh, tergantung kemauan dari konsumen ya? Ya Kalo untuk sen-sen Saya biasa ngambil DC dari aki Oh, siap-siap Wah, keren nih om ya Jadi buat temen-temen Yang hobinya motor klasikan Dapat bahan mentah Bahan mentah Mau kesini? Pasti jadi itu? Pasti jadi Mirip apa? Mirip Apa sama? Mirip Satu bahan-satu? Atau mau di custom ya? Ya, seserah bisa Ini bisa di... Ada kontaknya kok? Ada Gimana? Di 0812-18668622 Hubungin dengan? Ipung Ada IG-nya gak? Ada om Ya, IG-nya apa nih? Ipung Gara Ipung K35 Up Jadi mau colek-colek Lihat dari situ dulu ya Saya belum datang ke sini ya Ya Oke Nah gitu brother Apa namanya Bengkel yang imut ini ya Simit tapi hasilnya Maut nih Karena menghasilkan motor custom atau ori Restorasi dari C-series ya Ya Jadi menerimanya hanya motor-motor kecil aja Ya bisa Kalau mau bikin cafe racer dari Tiger Mau dari motor batangan Bisa Jadi sebetulnya bisa Bisa Cuma lebih banyaknya anak-anak ke sini motor-motor C-series C-series ya Oke Oke kalau gitu Mas Ipung Makasih banyak Udah dapet informasinya Semoga konsumennya rame Datang ke sini Hobinya juga yang bangun motor ini Makin terpenuh ya Iya Oke makasih banyak Thank you om Thank you Sengsaya dong Nah gitu lah teman-teman Dan sampai jumpa Video Video berikutnya